Intro Andai kembali lagi di WB Waktu Indonesia Bertanda Dan kita masih akan seru-seruan lagi di Kuih Sensus Apa memang jawaban di Pucat Sensus untuk pertanyaan yang terakhir Ya, ampun Apa yang dilakukan seseorang saat teringat Jompetnya ketinggalan di rumah Ya, silahkan Balik lagi Iya, benar Balik ke rumah Apakah ada di Pucat Sensus? Jalan tol, lurus Ya, ada Pulang, pulang Pulang, pulang Pulang ke rumah Ada kesempatan untuk menyabuh bersih semua jalan Apa lagi? Selanjutnya Enak aja nyuruh-nyuruh kita nyabuh Ada aja kerjaan Enaknya aja Saya mau jawab Kamu selalu nyabuh Jangan mau ada satu bersih maksudnya Nasyah, Nasyah kamu ngomong dong Nasyah Nasyah, Nasyah sekarang mau jawab Nasyah sekarang mau jawab Nasyah, Nasyah sekarang mau jawab Nasyah, Nasyah Yang terima Soalnya diulang lagi Apa yang dilakukan seseorang saat teringat Jompetnya ketinggalan jompetnya ketinggalan di rumah Kamu jawab apa aja yang kamu ingat Telfon orang rumah Telfon orang rumah Telfon orang rumah Berapa nama telfon orang rumah? Saya ingat Apa nama telfon orang rumah ada? Di puncak Sensus? Sudah aduh Nanti ya Telfon orang rumah Satu kali lagi Telfon orang rumah Telfoning sang Itu juga ada harusnya ya cartsandil Oh kenapa bisa gitu Cac? Apa yang dilakukan seseorang Saat différentes Apakah teringat jompetnya ketinggalan di rumah? Megang kepala, aduh Oh iya benar Kita kunci jawabannya apa? Aduh Pegang kepala Coba ada jawaban lain, biar yang keluar gue Udah gak apa-apa, terlalu pet Aduh, sambil pegang kepala Aduh, sambil pegang kepala Atau pegang saku celana Iya pak, gak apa-apa Kita terima aja Kalau ada di puncak sensus Berarti nilai 100 yang didapat oleh Tim B akan direbut oleh Aduh, sambil pegang Aduh, salah Aduh, salah Apa yang dilakukan seseorang Saat teringat dan banyak ketinggalan di rumah Ya ampun Yang kelima adalah Bando dong, Tumah Bando Bicara dalam hati Maksudnya Pak, Pak Pak, Pak Bapak ini udah kebanyakan nonton sinetra Bicara dalam hati Iya Jeng-jeng 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 Kalkan berbesar Ken berbesar Jeng-jeng Jeng-jeng Kameranya Jeng-jeng Tapi ketika dompet hilang Pasti kita akan mau mendalamati Itu yang ngomong Aduh dompet FDA dimana ya Bit DiTU Karena para muda, ketika kita kehilangan dompet Bicara dalam hati Bicara dalam sumur Kan refor kita tanya dia mongol yang ketiga yang dilakukan seorang saat inget dompetnya ketinggalan dirumah anda lah tidak jadi beli eh iya kalau itu masih bisa bener iya masih masuk akal orang udah milih-milih apa mau beli begitu tuh aduh aduh bapak bilang aduh kalau ditanya aduh bilang aduh aduh bukan kan saya gak menyurvesasi sendiri orang lain harusnya kan itu jadi tidak bisa bisa bukan bisa ini kalau dia dompetnya ketinggalan maaf ini gak jadi beli oh ya bener-bener dong orang udah tau gak mau dompet ingatnya setelah mau belanja ternyata dompetnya ketinggalan akhirnya gak jadi beli yang dilakukan seseorang saat ingat dompetnya ketinggalan dirumah apa ini pak apa ini pak gak salah baca kan gak salah baca kan apa ini pak for this answer can you explain to me what the being abstract apa ini pak agak mundur mau dikurangi poinnya oh iya iya gocap gocap jadi ketika seseorang ingat baru teringat bahwa dompetnya ketinggalan dirumah dia ini bunyinya nah ini coba dengerin bunyinya apa serak-serak serak-serak tapi kalo dia lagi jogging pak cuman pake tank top ruang bunyinya serak-serak gak pak pake jogging cuman pake tank top ruang paling bunyinya cak-cak-cak pak kalau lagi jogging gak bodong pet tuh itu kan gak bodong pet cuman cuman teringatnya kamu serak-serak yang pertama yang ada di puncak sensus adalah apa yang dilakukan seorang ketika teringat dompetnya ketinggalan dirumah adalah mengingat astagfirullahaladzim wa'ala Allah oh ah sudah terserah bapakmu sudah pokoknya apa yang dikasih sama pak samsul saya tinggal urutannya nih yang pertama adalah begitu ini urutannya sebenernya kalau kita ini bukan berdasarkan urutan tidak terbanyak jawaban tapi kan urutan kronologis kejadiannya adalah yang pertama bukan jadi bukan itu yang pertama pertama adalah mengingat buka sebentar toh apa ya pak iya kalau saya mau mengurut iya pak iya jalan dia nih ke mall dia jalan ke mall set yang pertama dilakukan adalah yang nomor 2 ini apa dong serak-serak dia kan gini udah ngomong dalam hati waduh dompetnya ketinggalan dirumah terus terus dia mengingat-ingat bener gak ya di rumah apa jatuh ya terus dia bilang mabuk saya gak jadi beli pulang ke rumah mabuk mabuk menangkan dan kali ini di kue sensus dimenangkan oleh tim tim A berhasil untuk mendapatkan hadiah saya pernah dapet hadiah dorpas, hadiah pintu beneran Pak Arbapak maksudnya kita gak enak hati nih, gak enak hati apa yang dateng nih ini ada, ini ada, ada kandusnya loh berat nih, ini pasti sanggul beneran berat loh, tuh sanggul dengan kanemnya, jangan menjauh Pak Arbapak woooow, pasulnya apa? kasih beras, kasih beras jadi harapan kita adalah, kalau kalian semua ini punya kreativitas yang berlebih mudah-mudahan kita bisa mencapai yang namanya, semua sendada beras iya kan? oke, terima kasih terobosan, terobosan jadi sebenernya inti dari topik kita pada malam hari ini, lupa diri itu apa, Cak? kasih konklusinya dong ini hal yang sepele tapi sering terjadi dan kita harus ras pada apa yang membuat orang lupa diri? ingat kekuasaan, jabatan, pangkat, harta itu bisa membuat anda lupa diri maka dari itu, yang terbaik adalah menjadi diri sendiri karena kalau lupa diri, anda tinggal jadi sen jadi diri sendiri kalau lupa diri lupa sen jadi sen dirinya nggak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga untuk seluruh penonton yang ada di video dan yang ada di rumah jangan lupa untuk terus saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu, saya Nabila Putri sampai jumpa sampai jumpa